Allah akan mempertanyakan Allah akan mempertanyakan hartamu Dari mana kamu dapat hartamu Dan kemudian kamu infakkan untuk apa Kamu habiskan hartamu itu untuk apa Allah pasti akan mempertanyakan itu Anu gusti Allah Pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 3 ke pasar Saya bekerja mencari rezekimu ya Allah Baik kata Allah Apakah waktu itu engkau masih sempat sholat Enggak sempat ya Allah Baik setelah kamu dapat kamu infakkan untuk apa Kamu belanjakan untuk apa Begini dan begitu ya Allah Maka kata Allah Cukuplah dirimu menjadi saksi atas perbuatanmu sendiri Kita sedang dicatat oleh Allah Harta kita sedang dicatat oleh Allah Mudah-mudahan harta bapak dan ibu Adalah harta yang halal Didapatkan dari pekerjaan yang halal Dan dibelanjakan kepada perkara yang halal